Intro Salam Jumat Bersa Senang kami kembali menjumpai anda dalam program Bersawar News Di Sirabu 8 Mei 2019 Terbagi liputan telah kami siapkan Untuk anda diantaranya Kepala Samsat sebut tunggakan kendaraan Dinas PMK Manukwari Lebih 1 miliar rupiah Kemendikbud sebut adanya sistem sonasi Bisa dilahirkan sekolah unggulan baru Dua informasi tersebut akan kami Rangkai dengan kita utama hari ini Mengenai Bupati Demas Pesan Iming-iming proyek tidak boleh terulang Bersama saya Nonton Indokarway Segera kita awalikan suruh news lengkapnya Bupati Manukwari Demas Paulus Manacan Berpesan agar ASN di Dinas PUPR Dapat bekerja dengan baik Pesan Bupati tersebut diungkapkan Karena dirinya telah menerima laporan Bahwa ada iming-iming proyek kepada Pihak kontraktor oleh Oknum staff pada Dinas tersebut Hal tersebut diungkapkan Bupati Manukwari Demas Paulus Manacan saat memberikan sambutannya Dalam acara serat rimat jabatan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manukwari Selasa sore Bupati mengatakan kalau dirinya telah menerima laporan Tentang adanya iming-iming proyek Yang terjadi pada Dinas PUPR Antara staff PUPR Kabupaten Manukwari Dan pihak kontraktor Ada banyak ya informasi Yang sering melapor Bahwa di PU ini ya Ada staff-staff juga Selalu mengetahuan di kontraktor Selalu ya menjanji-janjikan proyek Tapi proyek tidak didapat Ini harus hati-hati Ya Seringkali terjadi Ya saya minta untuk ke depan Tidak boleh seperti itu Hal ini menurut Bupati Tidak pantas dilakukan Karena merupakan perbuatan melanggar hukum Yang berisiko apabila menjadi temuan Bupati juga mengingatkan Aparatur sipernegara Bahwa Pemkap Manukwari Telah memiliki 4 orang ASN Yang dipecat secara tidak hormat Atas tindakan melanggar hukum Dengan kejahatan jabatan Selain itu Bupati juga berpesan Agar proyek yang dijalankan Harus mengacu pada prosedur Dan jangka waktu yang telah ada Sehingga tidak menjadi temuan Bapati siapa yang melakukan Dan diproses Dan sudah ada keputusan yang ikra Yang itu langsung dipecat Kita di Manukwari Kemarin Sedangkan sudah dipecat Di integrasi dan hormat Untuk itu Jangan ini baik-baik Oleh sebab itu Bupati berpesan agar Aparatur sipernegara yang ada Di Dinas PUPR Kabupaten Manukwari Dapat bekerja dengan baik Agar tidak dijarat Dengan pemberhentian secara tidak hormat Mengingat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 87 Tentang pemberhentian secara tidak hormat Terhadap ASNI yang melakukan kejahatan jabatan Simon Patiran mengabarkan Terima kasih Tuhan Terima kasih.